Adanya temuan kasus puluhan sapi yang terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK tersebut disampaikan Bupati Telungagung, Marioto Birowo, saat meninjau peternakan sapi di Desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru, Telungagung. Marioto mengungkapkan, sampai saat ini tercatat sebanyak 48 ekor sapi yang terindikasi terjangkit PMK. Kasus PMK tersebut ditemukan di enam wilayah kecamatan, yakni di Rejotangan, Ngunut, Ngantru, Gondang, Pagriwojo, dan Sendang. Puluhan ekor sapi yang terindikasi terjangkit PMK tersebut telah mendapat penanganan dari Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Telungagung. 21 di antaranya telah dinyatakan sembuh dan sisanya dalam masa pengobatan. Perkembangan PMK yang ada di Kabupaten Telungagung sekarang sudah menyebar di enam titik, antara lain dengan jumlah suspek sebanyak 48. Dari 48 ekor sapi yang sudah kita tangani, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sudah sembuh 21 ekor dan yang lain menuju kesembuhan. Munculnya kasus PMK di Telungagung saat ini diduga tertular oleh sapi sakit yang berasal dari luar daerah. Untuk menganticipasi penyebaran, saat ini pihak kepolisian gencar melakukan pengetatan di wilayah perbatasan. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kami ini dari Satgas daerah Telungagung menindaklanjuti Satgas di tingkat kompisi. Artinya ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama itu melakukan pencegahan, yaitu melakukan penyekatan di beberapa titik yang menjadi perbatasan antara Telungagung dengan Kabupaten di luarnya. Sehingga Kabupaten yang terdikasi ada penyakit PMK tidak menulari hewan yang ada di daerah Telungagung.